Guna meningkatkan pengetahuan generasi muda pada Dharma, Garda Dharma Indonesia menggelar Dharma Talkshow dan pertunjukan seni bagi muda mudi-budis di gedung prasada Jinakarita Kembangan Jakarta Barat. Acara yang bertajuk Awakening Soul in a Buddhism, yang berarti membangkitkan jiwa dalam ajaran Buddha ini sekaligus memperingati hari jadi Garda Dharma Indonesia ke 10 tahun. Sejak berdiri pada 27 September 2014, Garda Dharma Indonesia atau GDI telah menjadi organisasi keagamaan serta pusat pelatihan yang berfokus pada ajaran Buddha. Dalam kiprahnya, GDI juga telah melahirkan 11 angkatan dari beberapa program pelatihan, yakni motivasi, character building, dan public speaking bagi muda mudi-budis di Indonesia. Nah, Garda Dharma ini adalah tempat anak-anak muda berlatih untuk menjadi seorang Dama Duta. Dengan mereka berlatih di sini, nanti mereka bisa memberikan ceramah-ceramah di wihara-wihara, cetia, dan sekolah-sekolah minggu. Garda Dharma ini supaya bisa lebih go public, bisa lebih tahu banyak orang, jadi kalau orang banyak tahu, mereka bisa datang dan mendaftar untuk ikut pelatihan. Dalam acara tersebut, para tamu undangan yang dihadiri mayoritas muda mudi-budis disambut antusias. Banyak dari mereka yang tertarik belajar Dharma, salah satunya lewat Dharma Talk Show yang menghadirkan Biku Dirapuno sebagai pembicara. Menurutnya, belajar Dharma bisa dari mana saja dan kapan saja, salah satunya dengan adanya acara ini. Ini adalah salah satu acara yang luar biasa, karena ini akan menggugah anak-anak muda, terutama dan terkhusus itu pemuda-budis dalam hal mempelajari ajaran Buddha yang bisa dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari secara universal, agar ajaran Buddha ini benar-benar bermanfaat bagi semua makhluk. Bukan hanya sebagai semboyan kita di dalam agama Buddha, tetapi ini benar-benar menjadi bermanfaat untuk semua makhluk orang-orang di sekitar kita. Jadi, acara ini akan membuat anak-anak muda bisa lebih giat dalam mempraktekan ajaran agamanya. Karena yang datang belum tentu ini hanya umat Buddha. Jadi, berbagai agama akan hadir juga bagaimana kita ajak bersama-sama, bersatu dalam perbedaan. Karena kita akan bersatu dalam perbedaan itu bisa membuat lebih maju dalam segi apapun, segi spiritual, ataupun dari segi sosial dan perkembangan bangsa Indonesia. Lewat acara ini, muda-mudi-budis dapat mengimplementasikan ajaran Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya belajar Dharma, acara yang didukung oleh Sadhu United, sebuah komunitas seni muda-budi-budis ini juga menampilkan berbagai pertunjukan seni. Seperti menyanyikan lagu yang mengandung makna Buddhis. Sangat senang sekali, karena ternyata masih banyak anak-anak muda yang excited untuk acara Dharma. Dan memang sengaja acara Dharma ini dibungkus dalam rangkaian entertainment, tapi mengandung makna di balik setiap performance-nya. Jadi, buat anak-anak muda, generasi baru, tetap excited untuk sama-sama memutar roda Dharma. Kita, kalau generasi muda-budis tidak berkembang, otomatis budis akan berbahaya sebenarnya. So, kita senang banget acara digelar, kita maksimalkan potensi generasi muda-budis untuk bisa sharing dama sama-sama dengan cara pika masing-masing.